Jilid 2 Sengketa Pilkada Kabupaten Mandailing Natal, gugatan pasangan calon Dahlan Aswin diterima Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Gugatan hasil pemungutan suara ulang, pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal yang lalu, telah diterima dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini ditandai dengan keluarnya registrasi perkara dengan nomor 139, garis miring php, garis miring, titik buk, garis penghubung, angka Romali 19, garis miring 2021. Dalam akta registrasi tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat akan memberitahukan jadwal persidangan, yakni pada tanggal, 28 April mendatang. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, telah membenarkan informasi ini, dan kami tinggal menunggu jadwal sidangnya. Saat ini sedang kami diskusikan, termasuk menyiapkan kuasa hukum dan sebagainya, artinya kami selaku penyelenggara siap dan patuh atas keputusan MK, ucap Fadilah Syarif. Selaku termohon dalam gugatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, akan menyiapkan berbagai hal, untuk menghadapi gugatan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Dahlan Aswin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!